Jadi apapun dosamu di masa lalu, sebesar apapun dosamu, kamu harus tau batin, perih di hati, kamu harus mengingatnya dengan rasa perih di hati. Gimana ya Ustazah, saya tuh sampai sekarang ingatnya itu gak perih di hati saya, saya malah seneng gitu, saya malah seneng, saya udah ngerjain gitu, setengahnya saya jadi punya pengalaman gitu. Itu gimana tuh Ustazah, kamu mesti ngingetin diri tentang bahayanya dosa kalau gak diampuni sama Allah. Kamu mesti ngingetin diri, wahai diri, ente tuh emang kagak ngerti. Kamu jatuh, bukan hanya di got, tapi di jurang, dan segitunya, tidak kamu ingat itu dengan rasa penyesalan, orang macam apa itu. Alhamdulillah, gue mau udah tau rasanya jatuh di got. Gitu, udah tau saya rasanya jatuh di jurang. Gak gitu kan. Sudah ikut sekalian yang saya muliakan, tentu orang misalnya gitu, keracunan gitu. Ada gak yang, Alhamdulillah saya keracunan. Gak ada ceritanya. Sudah ikut sekalian yang saya muliakan, yang namanya orang kena kebakaran, kena keracuran, jatuh di jurang. Itu sesuatu yang pasti akan membuat menyesal, bukan? Demikian pula dengan dosa-dosa. Untung aja Allah masih kasih kepada kamu kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab selagi hayat masih dikandung badan, selagi nyawa masih belum terlepas, Itu adalah kesempatan yang Allah SWT berikan kepadamu untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat di jalannya, dan kemudian menjalani perjalanan kehidupanmu dengan cara yang lebih benar. Dengan cara yang lebih baik. Sesali dosa-dosamu. Taubati dosa-dosamu. Terima kasih.